Tim pengawas atau tim was DPR RI menemukan ada beberapa fakta di mana tenda di Arafah ini kurang memadai. Setidaknya ada tiga fasilitas yang dinilai kurang memadai saat melihat fasilitas kesehatan mereka menilai jalan di depan klinik terlalu sempit. Hal ini akan menyulitkan petugas saat membawa pasien. Kemudian fasilitas kesehatan untuk Jumaat Indonesia juga memiliki 33 bed. Temuan kedua, kapasitas tenda yang terlalu dipaksakan akibatnya ruang untuk Jumaat terlalu juga sempit. Salah satunya tempat tidur yang lebarnya hanya 50 cm saja. Hal lain dikritisi oleh tim was adalah kamar mandi meski terdapat peningkatan dibanding tahun sebelumnya namun kurang juga memadai. Bangunan kamar mandi dan WC terlihat dibuat tidak benar atau asal-asalan. Mereka juga menemukan minimnya WC duduk untuk para lansia. Sedangkan sekitar 40% Jemaah Haji Indonesia adalah lansia. Dan tim was berharap fasilitas untuk Jumaat ini terus diperbaiki lagi. Jemaah Haji yang sudah mengeluarkan biaya mahal ini berhak untuk mendapatkan fasilitas yang bagus dan memadai.